Di video kali ini kita akan ngebahas laptop 4 jutaan terbaik yang bisa kamu jadikan pilihan menjelang lebaran 2024. 5 laptop tersebut nanti kita akan segmentasikan sesuai dengan keunggulannya masing-masing. Jadi bisa kamu sesuaikan ya kira-kira yang cocok apakah nomor 1, 2, atau 5. Makanya jangan lupa simak videonya sampai habis. Yuk kita langsung aja ke nomor yang pertama. Laptop 4 jutaan terbaik buat lebaran 2024 yang pertama adalah Acer Aspire Lite 14. Kalau mau cari laptop terbaru dan rasa 2024, Aspire Lite ini bisa menjadi pilihan yang oke. Dari namanya aja udah baru ya, Lite 14. Nama yang nggak bisa kita temukan di tahun-tahun sebelumnya. Ya karena emang baru. Tapi nilai jualnya bukan di nama doang ya, karena speknya juga up to date. Sebut saja CPU-nya yang udah pake Intel N100 dengan Intel USD Graphics. CPU keluarga Celeron, tapi speednya udah setara Intel Core i3 Gen 10. Dikombinasikan dengan RAM 8GB 4800MHz dan SSD 512GB M.2, Aspire Lite bisa jadi andelan buat segala aktivitas harian. Kayak nonton Youtube, ngerjain tugas di Docs, bikin presentasi di Canva, dan juga kegiatan lainnya. Belajarin edit juga bisa. Ya tipis-tipis lah di Premiere Pro. Yang paling asik, Aspire Lite ini udah bisa dipake main game seperti Valorant atau Dota 2 dengan cukup lancar. Selain performa, Aspire Lite 14 juga menghadirkan layar yang tidak kalah menarik. 14 in WUXGA 66% sRGB dengan panel TN. Ya memang belum IPS sih, cuman secara resolusi ini udah oke banget. Aspek ergonomisnya juga oke punya, dengan bobot 1,56kg dan tebal 1,99cm. Lupa bawa charger? Tenang. Baterai 45,6Wh-nya udah bisa bertahan hingga 5-6 jam pemakaian. Jadi ya oke lah kalau buat 6. Terakhir, portnya udah lengkap dan kita udah dapet OAS 2021 juga loh. Laptop pajutan terbaik buat lebaran 2024 yang kedua adalah Lenovo V14 G3 IAP. Laptop yang bakalan cocok buat kamu yang sangat fokus. Fokus cari performa terbaik dan bisa kompromi dengan aspek lain seperti RAM dan SSD. Sebab si Lenovo ini udah pake CPU Intel 4 i3-1215U alias Gen 12 yang notabeneya paling kencang di range harga 4 jutaan saat video ini dibuat. Cuma ya sebagai gantinya RAM-nya cuma 4GB disolder lagi. Terus ya SSD-nya juga ya 256GB. Oke sih walaupun ya emang belum sebesar yang lain. Meski begitu, laptop ini tetap asik buat menunjang aktivitas harian. Itu ramah buat yang mengandalkan CPU. Contohnya... Ya semua aplikasi pake CPU gak sih? Intinya udah lancar lah. Meski multitasking-nya ya masih kurang. Nah biar performanya maksimal, saranku kamu bisa upgrade RAM-nya menjadi 8GB dual channel mumpung ada 1 slot RAM kosong. Soal ergonomis, V14 G3 memiliki bobot 1,43kg dengan tebal 1,99cm. Cukup oke lah ya. Terus layarnya juga oke. 14 inch Full HD TN dengan color gamut 66% sRGB. Dikombinasikan sama baterai 38Wh menghasilkan pengalaman nonton yang nyaman hingga 5 jam non-stop. Portnya juga udah lengkap dan kekinian. Laptop 4 jutaan terbaik buat lebaran 2024 selanjutnya adalah Axio MyBook Hype 3. Laptop lokal pride ya gak pernah absen selama 3 bulan terakhir. Bukan tanpa alasan, spek yang ditawarkan soalnya gak asal-asalan. Intel Core i3-1005G1, grafisnya Intel UHD, RAM 8GB DDR4 3200MHz, dan SSD 256GB M.2 NVMe. Kombinasi yang membuat MyBook siap menghajar segala aktivitas produktif, seperti bikin tugas di Word, bikin presentasi di PowerPoint, atau cosplay jadi boss menggunakan chat GPT. Nah, yang menarik nih, MyBook Hype 3 hadir dengan layar 14 inch IPS Full HD, layar terbaik di kelas 4 jutaan. Ya, IPS cuy, Full HD lagi. Alhasil, MyBook ini udah oke banget buat nonton film, atau ngeliatin foto keras sambil kita nyeruput kopi americano kali ya. Kalau mau ngopi di cafe, MyBook Hype 3 juga udah oke banget. Dengan berat 1,46kg, dan debal 1,93cm, plus baterai 45Wh, yang bisa bertahan hingga semenanjang pemakaian, laptop ini bakal jadi pundak friendly dan asik buat nongkrok. Portnya juga udah colok friendly, udah ada Type-C dan juga cut reader. Laptop 4 jutaan terbaik untuk lebaran 2024, yang keempat adalah HP 14S FK0562AU. Laptop ini cukup old school ya, karena udah dirilis dari tahun-tahun sebelumnya. Cuman secara spek, masih bisa bersaing dengan laptop keluaran terbaru di tahun ini. AMD Athlon Silver 3050U dengan Radeon grafis, RAM 8GB DDR4 2666MHz, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Paket lengkap yang mau performa kencang melebihi Intel Celeron. Aktivitas ringan mah dijabarin ya sama si Athlon. Terus kalau mau main game nih, CSGO atau Dota juga bisa, meski ya IPS-nya masih pas-pasan. Nah, yang menarik dari HP 14S ini adalah ada di aspek ergonomisnya. Selain tergorong ringan dengan berat 1,47kg, laptop ini juga cukup tipis di 1,76cm. Terus desainnya juga cakep, udah oke punya kalau di bawah nongkrong. Cuman layarnya nggak sekece itu, ya 14 inch TN resolusinya cuma HD. Ya, HD only boss, ya no comment lah. Baterainya sendiri di 41Wh udah bisa bertahan hingga 6 jam pemakaian. Port-nya juga lengkap ya, bisa cek di pojok sini. Atau sini. Laptop 4 jutaan terbaik buat lebaran 2024 yang terakhir adalah Asus VivoBook A416M AO. Well, secara spek sebenarnya biasa aja, pake CPU Intel Celeron N4020, RAM-nya oke, 8GB DDR4, dan SSD 256GB M.2 and VMI. Kombinasi kayak gini buat aktivitas harian mah masih lancar ya. Asal jangan terlalu banyak buka apps atau multitasking. Tab Scrum-nya wajib dijaga ya, jangan dispam semua. Kalau udah begitu, kerja jadi no worries. Cuman ya, ini tetap interselleran 4000 sih. Daripada merata pieceback, mending kita lihat aspek keunggulannya, yaitu ada di desain. Terlihat elegan ala VivoBook, mahal. Terus bobotnya juga oke, di 1,6 kg dan tebal 1,99 cm. Layarnya juga surprisingly bagus ya, 14 inch TN beresolusi Full HD dengan 68% sRGB. Oke punya, lagi-lagi karena resolusinya udah Full HD. Opsi upgrade-nya juga lengkap, ada slot SATA dan RAM-nya. Ya, ganti RAM maksudnya, replace. Hmm, apa lagi ya? Oh ya, port-nya udah lengkap tanpa isu. Terus, baterai 37Wh-nya bisa bertahan hingga 5 jam. Dan juga udah dapet bonus Office Home Student 2021. Yo guys, itu dia 5 laptop 4 jutaan yang bisa dijadikan opsi untuk lebaran tahun ini. List lengkap dari 5 laptop tadi, bisa kamu cek aja di deskripsi ya. Di sana juga udah ada link pembelian di official store. Jadi, bisa dibilang udah aman. Cek aja langsung. Terus, buat kamu yang ada request nih, mungkin kita buat konten lebaran selanjutnya. Apakah akan bahas laptop 5 juta, 7 juta? Silahkan drop aja di komentar. Kita baca, akan kita produksi sebulan. Thank you buat yang sudah nonton. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Dan kita ketemu di seri lebaran selanjutnya.